Baik, nama saya Sahari Kultong, melatih penjaga gawang tim nasional U22 Gorg Rangusantara yang dipersiapkan di SIKIN, Kambodja, 2020 ini. Sebelumnya, memang saya dihubungi dengan Kus Indra Safri. Baik, nama saya Sahari Kultong, melatih penjaga gawang tim nasional U22 Gorg Rangusantara yang dipersiapkan di SIKIN, Kambodja, 2020 ini. Sebelumnya, memang saya dihubungi dengan Kus Indra Safri sebagai ex-kurs untuk membantu Miao sebagai staff di SIKIN. Dan saya, jawabannya bahasa-bahasa, selalu sudah siap, walaupun apapun namanya merah putih, sia-sia untuk membantu Miao untuk Indra bersama staff-staff lainnya. Sebenarnya, saya berterima kasih banget karena saat pemanggilan untuk goalkeeper ini, kita manggil baik dari 31 maupun 32, yaitu untuk kelahiran tahun 2021. Dan saya sangat terima kasih dengan pelatih-pelatih mereka yang ada di club. Kenapa? Karena memang mereka memberi akses, memberi waktu untuk kita ikut seleksi di tim nasional. Bahkan ada beberapa dari Liga 2 pun, kita coba lihat bersamaan. Dan akhirnya memang mereka pantas yang kita coba di seleksi tahap awal. Kesulitannya sebenarnya bukan karena mereka jelek atau buruk, tapi kesulitan karena mereka memang benar-benar sama baiknya. Nah, itu kesulitan di situ. Tapi itu menjadi baik buat kita. Kenapa? Sekali lagi saya bilang terima kasih buat pelatih-pelatih mereka di club, terutama yang kemarin yang ada di UJA 1, yang memberi mereka jam bermain di kompetisi. Dan itu yang membuat mereka menjadi lebih berpengalaman dalam mempersiapkan tim di segi ini. Dan itu saya pikir cukup penting. Untuk Hernando dan Adi Satriwani sebenarnya bukan keeper yang baru juga di tim nasional Indonesia. Karena saya di 2019 pun sudah ikut dengan saya untuk kita siapkan di bela HF, di polisi bela Asia juga, dengan Xcode yang lalu ke Spahio Senior. Jadi saya tahu benar lah. Dan mereka di kompetisi pun jam bermainnya juga cukup tinggi. Jadi mereka sudah tidak kita ragukan lagi untuk ikut bergabung di SEA Games ini. Suksesnya mereka itu kan sebenarnya di put. Itu yang menjadi poinnya. Jangan kan doorkeeper pemain pun sama. Sukses mereka itu kan ada di club. Jadi ditempa di club. Nah untuk di tim nasional ini kan kita hanya pertensi. Gimana mereka untuk bisa menyatukan game plan HF kita di Ultra Sabrio. Itu yang paling penting. Dan saya pikir mereka tidak sulit. Untuk melatih mereka tidak hanya di lapangan saja ya. Bagaimana saya menjaga, maintenance mereka dalam hal makan, istirahat mereka. Untuk taktikal, game plan HF seperti apa. Nah itu yang kita buat buat mereka. Bahkan kita mengevaluasi setiap latihan. Terus kita menganalise kelebihan lawan. Baik secara analise video. Itu mereka sangat-sangat baik. Apalagi memang paling penting adalah. Dua penjaga gawang ini punya mental yang luar biasa. Bagus. Walaupun dalam tekanan mereka bisa mampu keluar dari tekanan itu. Dan saya pikir. Kita lihat sama-sama kita ketahui. Tidak terlalu sulit lah. Siapapun yang diturunkan mereka pasti siap. Seribu persen bahkan mereka siap untuk melihatkan hal ini. Ya positifnya buat mereka adalah. Siapapun yang diturunkan pertandingan itu. Mereka saling support. Itu yang paling penting. Dan mereka tidak lagi mementingkan klubnya. Seperti ya persegi klub. Tapi ini lebih merah putih. Ya bagaimana mereka harus bisa menciptakan sejarah. 30 tahun, 32 tahun. Mereka mungkin itu yang sudah terpatri di pikiran mereka. Terus bisa memberi yang terbaik. Untuk Nisa dan tanah air. Cukup baik ya. Tapi yang paling penting adalah. Saya pikir. Dari pertandingan. Dari satu pertandingan ke pertandingan. Selalu ada peningkatan. Di top performanya. Saya berharap. Kita berharap. Bangsa Indonesia berharap. 200 juta berharap. Di final goal mereka bisa jadi top. Performa mereka. Dan bisa meraih emas. Yang tadi saya bilang. Tidak ada 2 tahun. Goal dengan kita. Rai kembali. Untuk goalkeeper di Indonesia. Saya pikir. Banyak. Banyak. Banyak generasi. Kita bicara generasi. Masih ya. Dulu ada. Zaman Romi Paslang. Ada. Poneri Meka. Ada. Peggy Harto. Yang terakhir. Yang membawa. Masih game 2021. Di situ. Di bawahnya ada. Purnia Sandi. Ada. Ada. Hendro Kartikong. Turun ke. Di bawah itu ada. Ehm. 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 Ditoin. Ada. Marcus Norrison. Bahkan. Ada. Colonia Megang. Ini. Ada. Era-eranya. Nadiu. Ada. Era-eranya. Bahkan. Nanti. Ada. Dapa. Pasal lagi. Saya pikir. Kita tidak kesulitan. Yang paling penting mereka adalah. Bagaimana. Bermain secara. Konsisten. Di klub. Itu yang paling penting. Ya. Sebelumnya juga. Selain saya mengambil. Misensi Goldkeeper. Yang paling beruntung bagi saya. Adalah. Selama saya ikut. Tulsit tayong juga. Banyak pengalaman yang saya anggap itu. Itu penting buat. Buat. Buat saya pribadi. Kenapa? Karena saya dapat pengalaman dari staf platy goalkeeper dari Gursin seperti Kuskim yang matabene ya beliau adalah platy goalkeeper 2018 di Rusia bahkan Kuskim yang ini juga itu platy goalkeeper di Brazil dan itu pengalaman cukup baik buat saya untuk saya kembangkan ke keeper-keeper Indonesia Saya pikir ini momentum beri yang terbaik buatlah sejarah karena saat mereka mau buat sejarah bisa meraih emas Saya pikir itu akan menjadi batu loncatan buat mereka menjadi lebih baik lagi di event-event atau turnamen besar lagi nantinya Saya pikir ini event yang penting juga karena memang kita kemarin gagal kemudian ini bisa mengobati kecewaan rakyat Indonesia ya mudah-mudahan ini menjadi semangat tersendiri buat mereka dan pohon doanya semoga kita bisa meraih emas itu Ya itu memang saya sangat respect sangat tinggi respect saya kepada Kusintra karena memang beliau juga 100% memberi kepercayaan ke saya untuk memilih ke persiapan yang turun dan Alhamdulillah kepercayaan itu sampai saat ini masih bisa kita bertanggung jawabkan kepercayaan tidak hanya ke Kusintra saja tapi ke federasi bangsa Indonesia kepada rakyat yang mencintai saya mempunyai saya pikir ini yang terpenting mereka sekarang saya sudah semua baik secara teknis artif mental sudah sudah kita berikan dan jangan ada pressure buat mereka karena saya pikir tinggal kembalikan ke mereka dan pasti mereka kondisinya saya lihat cukup antusias untuk itu ya mudah-mudahan bisa kita raih bersama ngomong doanya sekali lagi saya berharap semoga kita bisa meraih emas selama 32 tahun ini kita bisa meraih kembali selamat menikmati